Al-Fatihah 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 Yang pertama kali, jangan lupakan hubungan keluarga kamu. Hubungan rahim kamu. Silaturahim. Yasilurrahim. Wayakrahul qati'ata. Dan orang yang menghafal Quran, orang yang memahami Al-Quran dan membaca Al-Quran, mendaknya dia membenci yang namanya qati'urrahim. Memutus tali persaudaraan. Karena apa? Karena ini termasuk luasa besar. Termasuk perbuatan yang mana Allah ancam dengan laknatnya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Muhammad. فَهَلْعَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَ أَبْصَارَهُمْ Jadi, Allah menyampaikan kepada kita. فَهَلْعَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ Ya, apakah kalian itu berusaha untuk apa? Untuk membuat kerusakan di muka bumi. فَأَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ Jadi, قَطْعُ الرَّحِيمُ memutus tali silatur rahim itu disamakan dosanya. Seperti orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Bahkan Allah menyebutkan di akhir ayatnya. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ نَعُدُ بِلَمْدَلِقُ Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan la'na dari Allah SWT. نَعُدُ بِلَمْدَلِقُ Semoga Allah menjauhkan kita semua dan keluarga kita dari perkara yang demikian. Bahkan Allah juga mengancam. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَ أَرْصَرَهُمْ Aku akan jadikan mereka itu tuli dan aku akan jadikan mereka itu buta'na'udu bin al-min al-min al-min. Jadi, dosa besar. Tidak mungkin. Dosa dalam Al-Quran maupun hadis yang namanya Allah dan Rasulnya menyebutkan kemudian diancam. Karena koidahnya ketika ada ancaman, Allah menyebutkan dosa atau Rasulullah menyebutkan dosa. Kemudian ada ancaman dunia maupun akhirat. Ini namanya dosa besar. كَبَئِرِ مِنْ كَبَئِرِ دُّنُوب Termasuk dosa besar yang mendapatkan ancaman. Dan سَلَتْرَهِي قَطْعُ الرَّحِيمُ memutus tali persaudaraan, memutus tali rahim. Merupakan dosa besar. Dan berapa siapa yang menyambungnya? Yang menyambungnya Allah menegaskan, Allah memberikan janji yang begitu besar. وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّ صَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُؤَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بْتِغَىٰ أَوَجِهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَهُ وَيَدَرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيْئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُبْ أَقْبَدَّا Jadi Allah menyebutkan, ya, ada berapa kategori. Kategori di sini saya sebutkan di surah Al-Ra'du ayat 21. Ayat 21, Afan. Yang pertama, kategori pertama adalah, yaitu orang-orang yang dia berusaha menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa itu? Yaitu silaturahim. Kemudian orang-orang yang takut kepada Rabbnya, وَيَخَافُونَ سُؤَىٰ الْحِسَابِ Dan mereka adalah orang-orang yang takut terhadap hisab yang buruk. وَالَّذِينَ صَبَرُوا بَتِغَىٰ أَوَجِهِ رَبِّهِمْ Dan orang-orang yang senantiasa mengharapkan wajah Allah SWT, kriyodannya. Kemudian, وَأَقَامُ الصَّلَاةِ Menegakkan salat. وَأَنْفَقُمِ مَا رَزَقُنَاهُمْ سِرْرًا وَعَلَانِيَهِ Dan senantiasa menafkahkan rezeki yang Allah SWT berikan kepada mereka. سِرْرًا وَعَلَانِيَهِ Baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَهِ Dan membalas setiap keburukan dengan kebaikan. وَلَيْكَ لَهُمْ اُقْبَدَّرًا Maka kata Allah, orang-orang seperti inilah orang-orang yang mendapatkan kesudahan yang baik. Bahkan Allah janjikan جَنَّاتُ عَدْنِنْ يَدَخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَاِكَةُ يَدَخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابًا Allah janjikan orang-orang yang tadi punya kategori seperti tadi. Orang-orang yang menyambung silaturahim. Orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridha Allah SWT. Orang-orang yang takut terhadapi hisab Allah SWT dan sebagainya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kesudahan yang baik. Apa itu kesudahannya? جَنَّاتُ عَدْنِيَ دَخُلُونَهَا Surga Allah, surga Adan yang mana? يَدَخُلُونَهَ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ Yang mereka masuk ke dalamnya bersama siapa? Bersama ayah-ayah mereka yang salih. Bersama keturunan-keturunan mereka yang salih. Bersama pasangan-pasangan mereka yang salih. Dan mereka ketika masuk disertai para malaikat. Kemudian malaikat menyatakan سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَعُوا Kalau ada orang yang memutusnya, maka dia berusaha untuk menyambungnya. Jadi tidak kemudian diputus, ya sudah. Diputus sekalian, tidak. Tapi dia berusaha untuk menyambungnya terus-menerus. Bahkan sebelumnya kita pernah bahas. Ya ada sohabat yang bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya paman. Paman ini dia setiap kali saya berbuat baik. Saya berbuat baik sama dia, tapi dia justru malah berbuat buruk pada saya. Bagaimana keadaan seperti ini? Maka kata Rasulullah, terus berbuat baik. Semampu kamu. Terus berbuat baik. Kenapa? Karena Allah SWT tidak memberikan pilihan lain. Ketika ada di antara saudara kita yang berbuat buruk terhadap kita. Maka kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Kecuali saudara kita sudah menentang syariat Allah. Nah ini sebagaimana juga terjadi pada pamannya Nabi SAW. Ya Abu Jahal. Sudah menentang Allah. Maka Allah perintahkan untuk meranginya. Tapi selama hubungannya tidak ada kaitannya dengan agama Allah. Ya maka Allah SWT melarang Nabi-Nya untuk berbuat buruk kepada saudaranya. Begitu pula kita umatnya. Maka ketika tidak ada kaitannya dengan agama Allah. Maka kita tidak boleh untuk berbuat buruk kepadanya. من قطعه لم يقطعه. Barang siapa yang dia berusaha untuk memutus tali salat rahim tersebut. Maka seorang Ahlul Quran berusaha untuk menyambungnya kembali. Maka kita perlu mengetahui hadis yang Nabi SAW sebutkan. Ketika beliau menyampaikan keutamaan salat rahim ini. Maka beliau menyampaikan di sini. Lianna silatahu liqurabatihi ta'atun lillahi wa talabun liradahu. Jadi menyambung silah, menyambung hubungan kekerabatan itu adalah termasuk bentuk ketaatan kepada Allah. Dan bentuk kita mencari keriduan Allah SWT. Dan silatuh rahim itu bukan bentuknya saling berbagi kebaikan. Pamannya baik ya sudah baik. Ya itu sudah wajar. Itu harus kewajiban. Ya bukan perintah lagi. Kalau pamannya berbuat baik kita berwajah itu dosa besar. Tapi ketika mukhafah aspre itu bukan termasuk silatuh rahim. Silatuh rahim yang termasuk di sini siapa? Jadi yang dimaksud menyambung silatuh rahim adalah bukan orang yang ketika dia tidak ada masalah. Tetap berbuat baik. Itu memang harus seperti itu. Wajarnya. Tapi yang dimaksud silatuh rahim adalah ketika ada orang, ada paman kita atau kerabat kita. Dia memutus silatuh rahim kepada kita. Kemudian kita berusaha menyambungnya. Ya maka inilah perbuatan silatuh rahim yang Nabi SAW menyampaikan. Karena siapa yang dia berusaha untuk menyambung silatuh rahim, maka Nabi SAW berharap supaya orang ini dipanjangkan usianya dan diperkahi urusannya. Ini adalah doa Nabi SAW buat umatnya yang berusaha untuk menjaga hubungan kekerabatan, hubungan rahim. Kemudian beliau juga menyampaikan man asallaha fihi ata'allaha fihi. Seorang ahli Al-Quran tidak selayaknya ketika melihat ada orang-orang di sekitarnya bermaksiat, maka kemudian dia ikut bermaksiat. Justru dia harus menjadi orang yang ata'allaha fihi, berusaha untuk menjadi orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Bukan malah ikut-ikutan bermaksiat, tapi menjadi orang yang bertakwa ketika orang lain itu dalam keadaan nalai. Kita mengingat ada perkataan sahabat Ibn Mas'ud yang luar biasa. Ibn Mas'ud mengatakan, Sesungguhnya, orang yang membawa Al-Quran adalah orang yang membawa rayahnya Islam, panjinya keislaman. Seyuknya seorang penghafal Al-Quran, dia itu harus mengetahui waktu malamnya. Kapan? Ketika manusia itu dalam keadaan sedang tidur. Maksudnya di sini kata Ibn Mas'ud, Tidak pantas seorang penghafal Al-Quran ketika malam itu tidur seterusnya, tidur seluruhnya. Seluruh malam dipakai buat tidur. Tapi hendaknya seorang penghafal Al-Quran, seorang al-Quran, pakai waktu malamnya sebagian untuk apa? Bermunajat kubur Allah SWT. Salat tahajud, kiraatul Al-Quran, berdoa kubur Allah SWT. Izin nasuna imuna. Wabina harihi idin nasu muftiruna. Dan juga selalu, dia harus tahu. Keadaan siangnya ketika manusia itu banyak berbuka, banyak makan. Maksudnya penghafal Al-Quran itu harus banyak berpuasa. Ketika dia mampu berpuasa, berpuasa lah. Bukan malah kemudian sama seperti orang biasa. Dan dia harus mengetahui bagaimana keadaan dia harus bersedih ketika manusia, ketika mendengarkan nasihat, justru malah tertawa. Bukan malah bersedih. Ketika manusia membaca Al-Quran, justru malah tertawa. Bukan malah bersedih. Ketika mendengar ayat azab, tidak ada perasaan apun dalam hatinya. Justru seorang penghafal Al-Quran itu harus merasakan lebih dalam. Nah, inilah disebutkan oleh Al-Imam Al-Juri di awal-awal kitab beliau. Beliau menyebutkan, Hendaknya seorang penghafal Al-Quran itu punya akhlak yang berbeda dengan kebanyakan manusia yang mereka tidak baca Al-Quran. Maka, semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk bisa menjadi orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang sebagian disebutkan akhlaknya oleh Al-Imam Al-Juri. Kemudian, beliau menyebutkan perkataannya, Jadi, beliau menyebutkan Berusaha bersahabat dengan orang beriman, dengan ilmunya. Dan duduk bersama para sahabatnya, dengan teman-temannya, dengan ilmunya. Barang siapa yang bersahabat dengannya, itu akan mendapatkan manfaat. Karena, kata Nabi SAW, خَيْرُ النَّاسْ أَنْفَعُهُمْ لِلْنَّاسْ Sebaik-baik manusia adalah yang dia bermanfaat kepada manusia lain. Maka, endaknya, kita bisa menjadi orang yang bermanfaat ketika kita bermuamalah dengan teman kita. Kita memberikan manfaat kepada teman kita. Bukan malah justru kita memberikan maudarat kepada teman kita. Bukan malah justru kita memberikan kerugian kepada teman kita. Tapi, justru kita harus memberikan manfaat. Baik manfaat duniawi maupun manfaat ukrawi. Tapi, yang lebih penting adalah manfaat ukrawi. Manfaat akhirat. Hal ini, sebagaimana Allah menyebutkan hikayat dari Nabi Isa AS ketika beliau menyebutkan, وَجِعَلَنِي مُبَارَكَنْ أَيْنَ مَا كُنْتُوْ Dan Allah menjadikan aku itu mendapatkan keberkahan di manapun aku berada. Itu Nabi Isa AS. Kita semoga bisa seperti beliau. Setiap kali kita berada di suatu tempat, ada keberkahan di tempat tersebut. Sebab wasilah karena kita. Karena kita memberikan manfaat pada tempat tersebut. Tidak hanya kita memberikan maudarat. Tidak hanya, malah kita memberikan onar. Bahkan mungkin merusak keadaan. Maka tidak sepantasnya seorang Ahlul Quran itu demikian. Ahlul Quran itu harusnya memberikan barakah setiap kali dia berada di suatu tempat. Ada dia, maka tempat tersebut semakin berkah. Semakin bertambah kebaikan. Semakin bertambah kejayaannya. Tidak malah mundur. Tidak malah mengalami kemunduran. حَزَنُ الْمُجَلَسَةِ لِمَنْ جَلَسَةِ Merupakan teman terbaik ketika dia sedang duduk bersamanya. Kenapa? Karena dia membawa Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah لَيُمَلُّ حَدِيْسُهُ وَتَرْدَدُهُ يَزْدَدُ فِيْهِ تَجَمُّلَ Al-Quran itu adalah sesuatu yang setiap kali kita baca, justru malah akan menambahkan keindahan. Setiap kali kita duduk berlamal beningin Al-Quran, Al-Quran itu justru bukan malah menambah kebosanan. Justru malah menambah semangat dalam diri kita. Maka kita juga harus seperti Al-Quran yang kita hafalkan. Betul, Ustaz? Betul, Ustaz. Jadi kita tidak hanya menghafal saja, tapi kita juga harus seperti yang kita hafal. Setidaknya kita berusaha untuk seperti itu. Ada kita menjadikan keberkahan dalam tempat tersebut. Teman kita itu senang ketika kita datang. Bukan malah benci. Makanya Nabi S.A.W. menyebutkan, termasuk salah satu dosa adalah ketika ada seorang imam, dia mengimum salat, tapi orang lain tidak suka dengan akhlaknya. Tidak suka di sini itu bukan tidak suka. Ya, setiap orang tidak mungkin suka semuanya. Pasti ada orang lain yang tidak suka. Tidak suka di sini adalah ma'ruf. Karena dia wataknya keras, atau akhlaknya tidak baik, sebagainya. Inilah yang disebutkan oleh Nabi S.A.W. Maka kita menjaga hal tersebut. Kita harus berusaha untuk memiliki akhlak yang baik. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Mu'l-Judid di sini. Setiap kali ada orang yang duduk sama kita, mereka itu merasa. Kita adalah teman yang baik. Sebagaimana Al-Quran, ketika kita duduk bersama Al-Quran, Tidak akan bosan kita membaca Al-Quran. Justru malah akan menjadikan Al-Quran ini teman terbaik kita. Maka sebaik-baik teman adalah Al-Quran memang. Tidak ada teman yang lebih baik daripada Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, Ketika dia mengajarkan orang lain, maka dia berusaha untuk berbuat lemah-lembut terhadapnya. Rafiqa bihi. Rafiqa yarfuku. Artinya, berlembah lembut. Ini adalah asas da'wahnya Nabi SAW. Asas da'wahnya Nabi SAW, yang mana beliau berusaha untuk berlembah lembut ketika mengajar, ketika berda'wah. Walau kunta fardun ghalidol, la'fardu min qawd. Jadi kalau Nabi SAW itu keras, dia tidak mudah untuk lemah-lembut kepada sahabatnya, kasih sahabatnya akan pergi darinya. Maka Allah SWT memerintahkan kepada Nabi SAW untuk berlembah lembut. Dan di sini Nabi SAW menyampaikan, tidaklah lemah lembut itu ketika berada pada sesuatu itu akan menghiasinya. Dan tidaklah lemah lembut tersebut itu hilang, kecuali akan menjadikan sesuatu tersebut. itu menjadi sesuatu yang syanah. Syanah itu kejam. Tidak ada artinya. Bahkan. Makanya Nabi SAW disebutkan oleh Allah SWT di dalam surah Al-Qalam. Wa innalaka la'ajran ghiramnun wa innalaka la'a wa innalaka la'ala khulukin azim. Jadi Allah menyebutkan akhlaknya Nabi SAW adalah akhlak yang azim. Akhlak yang penuh dengan rafiq. Sejuknya juga ahlul Quran atau orang yang mengajarkan Al-Quran, mu'alimul Quran. Itu ketika mengajarkan orang lain, rafiqabihi. Berusaha untuk menjadi lemah lembut terhadapnya. La'yu'annifu man akhtaa wa la'yukhjiluhu. Tidak keras terhadap orang yang salah atau yukhjiluhu. Atau merendahkannya. Kalau menerahkan orang lain, bagaimana bentuknya itu termasuk kesombongan. Karena kesombongan itu ada dua. Batar al-haq menolak kebenaran. Atau gamtun nas. Dia merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain termasuk berbentuk kesombongan. Makanya disini disebutkan oleh alim al-anjuri. La'yu'annifu man akhtaa. Tidak keras terhadap orang yang salah. Dan tidak merendahkannya. Wa la'yukhjiluhu. Rafiqun fi umurihi saburun ala ta'alimin khayir. Rafiqun fi umurihi. Berusaha lemah lembut dalam setiap urusannya. Soburun ala ta'alimin khayir. Dan berusaha bersabar terhadap segala sesuatu ketika dia mengajarkan kebaikan. Ketika mengajarkan kebaikan perlu untuk bersabar. Karena hakikatnya sabar itu tidak hanya sabar terhadap musibah. Sabar itu juga hakikatnya ketika kita melakukan ketaatan. Kita wajib untuk bersabar. Bersabar dalam hal langkah apa? Bersabar untuk istiqomah dalam ketaatan tersebut. Kita mengajar ilmu. Ilmu agama. Yang disitu kita berharap pahala Allah SWT. Kita berharap sebagai amal jariyah kita nantinya kelak di hari kiamat. Maka kita juga harus bersabar. Ketika melihat murid kita misal kurang beradab. Murid kita kurang semangat. Maka kita juga harus bersabar terhadapnya. Jadi tidak hanya bersabar dalam musibah saja. Bersabar dalam ketaatan. Bersabar dalam kebaikan pun termasuk bersabar. Dan kesabaran itu pahalanya kata Allah SWT. Tidaklah ada batasnya. Bagi orang-orang yang melakukan kesabaran. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bersabar. Dalam segala hal. Amin. Ya Rabbul Alamin. Kemudian disini beliau melanjutkan perkataannya. Menjadi teman setia orang yang belajar kepadanya. Jadi seorang mu'alim itu harus jadi sahabat muta'alim. Bukan memberi jarak ya. Mu'alim harus jadi teman muta'alim. Karena seorang itu bisa mendapatkan ilmu ketika hatinya itu ridho. Ketika seorang belajar hanya di kelas. Tapi dia tidak ridho dengan orang yang mengajarkannya. Ilmu itu tidak akan pernah sampai. Bahkan kata Imam Syafi'i salah satu syarat ya. Lantanalu la ilma illa bisikatin. Salah syaratnya adalah apa? Sohbatu ustadin. Ketika kita mau bersahabat dengan ustadnya. Maka tentunya seorang mu'alim harus bisa bersahabat dengan muta'alim. Muta'alimnya ingin bersahabat sama mu'alimnya. Tapi mu'alimnya tidak mau bersahabat. Sama saja. Dia tidak akan bisa men-transfer ilmunya kepada muta'alim. Kalau kamu ingin ilmu kamu tertransfer kepada muta'alim. Kepada murid-murid kamu. Kamu harus berteman dengannya. Harus akab dengannya. Yakni subihil muta'alim. Harus menjadi teman akab. Teman baik. Mungkin bisa jadi teman curhat juga. Tidak hanya sekedar mengajar di kelas. Selesai sudah. Atau mengajar di halakwa di masjid. Selesai sudah. Tidak. Ketika murid punya masalah. Baik itu masalah pelajaran. Atau masalah keluarga. Atau masalah lainnya. Dia harus siap menjadi pendengar. Bagi muridnya. Yakni subihil muta'alim. Bukan malah. Oh saya sibuk. Saya tidak mau dengarkan. Itu bukan akhlak ahlul quran. Harus dia dengarkan. Baik. Saya dengarkan. Gimana? Kalau bisa kasih solusi. Solusi. Kalau tidak bisa. Ya sudah. Cukup dengarkan. Karena orang yang punya masalah itu terkadang. Tidak semuanya ingin dapat solusi. Betul, Ustaz? Betul. Terkadang ingin cuma cerita saja. Tidak butuh solusi dari kita. Karena dia sudah punya solusi. Tapi dia ingin cerita. Ingin berbagi. Apa namanya. Masalah yang ada dalam dirinya. Sehingga seorang mu'alim ketika mendapati muridnya butuh. Untuk menceritakan kelukesahnya. Terimalah. Yakni subihil muta'alim. Kata alimam al-Jurid. Wayafrahu bihil mujalisu. Sehingga menjadikan orang yang duduk dengannya itu bahagia. Muta'alim yang duduk dengannya itu bahagia. Tidak malah takut. Kenapa? Karena Ustaznya itu terbuka. Ketika dia mau curhat. Terbuka. Siap mendengarkan. Kan beda orang yang gak mau nerima masukan. Sama orang yang mau nerima masukan. Pasti kesan kita beda ya Ustaz. Beda. Beda sekali. Kalau orang yang mau nerima masukan. Pasti kita akan menerimanya juga lapang. Oh yang enak ini Ustaznya. Oh yang enak ini. Gurunya. Tapi yang gak mau nerima masukan. Meskipun gak pernah marahin kita. Pasti kita tetap akan segan. Meskipun gak pernah marahin kita. Dia gak pernah mukul kita. Gak pernah marahin kita. Tapi kita akan segan. Kenapa? Karena dia selalu menjauh dari kita. Nah seorang penghafal Al-Quran. Seorang Al-Quran. Seorang mu'alim Al-Quran. Mengajar Al-Quran. Itu harus menjadi orang-orang yang mana ketika bersama. Bermu'amalah dengan murid-muridnya. Itu dekat. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Ini maksudnya bukan. Seenaknya saja. Tidak. Tetap. Seorang mu'alim punya wibawa. Tapi dia ketika muta'alim butuh. Solusi. Atau muta'alim butuh didengarkan masalahnya. Dia harus menjadi sahabat yang bisa mendengarkannya. Sehingga Pak. Yafrahubihil mujalisu. Di sini Dr. Abdul Razak memberikan syarah. Kalimat ini adalah. Lijamali akhlaqihi. Wati bi mu'amalatihi. Warifqihi biman yujalisuhu. Wa ihsanuhu lahu. Jadi maksudnya. Yafrahubihil mujalis adalah. Kenapa? Karena sebab indahnya akhlaq dia. Karena sebab baiknya mu'amalah dia. Ketika dia bermu'amalah. Karena sebab lemah lembutnya dia. Ketika dia bersama orang-orang yang duduk bersamanya. Karena sebab ihsanuhu lahu. Karena sebab perbuatan ihsan yang dia tampakkan. Ya. Kepada orang-orang yang dekat dengannya. Mujalasatuhu tufidu khairan. Ya. Setiap kali duduk dengannya. Tufidu khairan. Akan mendapatkan faidah kebaikan. Bukan malah mendapatkan keburukan. Ya. Tapi tufidu khairan. Dekat dengannya ada ilmu yang bertambah. Dekat dengannya ada keimanan yang bertambah. Nah itulah ahlul quran. Mu'adzibun liman jalasahu bi'adabil qur'ani wa sunnati. Dia beradab ketika berduduk bersama teman-temannya dengan adab al-quran dan sunnah. In usibah bi'musibatin fal qur'an wa sunnatu lahu mu'adzibun. Ya. Ketika dia ada musibah. Ya. Dia akan menjadikan al-quran dan sunnah. Ya. Dua hal yang bisa menunjukkan dia. Menunjukkan kepada solusi musibahnya. Ya. Ini sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surah At-Tagabun. Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalb. Ya. Jadi musibah apapun yang menimpa kamu itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hanya diperintahkan untuk apa? Tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman terhadap qadar ketahuan Allah. Baik itu baik maupun buruh. Makanya Allah menyampaikan ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Itu semua atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa man yu'min billahi yahdi qalb. Barang siapa yang dia beriman bahwasannya musibah itu dari Allah. Dia terima dengan penerimaan yang rido mengharapkan pahadat Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi qalbahu. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jamin hatinya akan Allah tunjukkan kebaik-kebaik. Ya. Hatinya akan Allah tunjukkan. Jadi ketika mendapatkan musibah, seorang penghafal kunan itu tidak mudah untuk cepat-cepat curhat sama manusia. Curhat dulu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Curhat dulu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan malah langsung curhat sama orang lain, sama temannya, sama muridnya. Tidak. Ya. Curhat dulu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Beriman bahwasannya apa yang sudah ditetapkan inilah ketahuan Allah. Yang kita tidak bisa menolak. Dan hendaknya kita berharap untuk mendapatkan pahala. Baru setelah itu kita silakan kalau mau cerita. Tapi tetap kita berusaha untuk apa? Cerita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kali dia melakukan sebuah amal salih. Baik itu amalan hati maupun amalan badaninya. Ya. Maka dia memiliki ilmu di dalamnya. Dia sabar. Sabarnya karena ilmu. Dia bersabar karena memang tuntutan bersabar. Ya. Dia bersabar atas ketaatan. Dia bersabar atas musibah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bersabar juga untuk menahan dirinya dari hawa nafsu. Yang mengajaknya kepada keburukan atau mausia. Ya. Dia bersabar dengan ilmunya. Dia juga ketika wudu dengan ilmu. Tidak hanya asal-asalan. Ketika bersuci. Bersuci dengan ilmunya. Baik itu wudu maupun mandi janabah. Dia dengan ilmunya. Dia sholat juga dengan ilmunya. Dia berzakat dengan ilmunya. Dia paham siapa yang berhak mendapatkan zakat. Ya. Dia tahu bagaimana membagiannya sob zakat dan hawl. Ketika sudah mencapai hawl. Satu tahun. Ya. Maka wajib seorang paham Al-Quran memahami ilmu fikir. Tidak hanya paham bacaan Al-Quran saja. Ketika bersadaqah dengan sadaqah yang nafilah. Dia paham dengan ilmunya. Siapa yang berhak dia sadaqah. Bagaimana dia bersadaqah. Tidak hanya sekedar bersadaqah saja. Dia habiskan semuanya. Maka Allah SWT mencelak. Siapa saja yang dia bersadaqah. Ya. Akan tapi. Dia terlalu berlebihan. Dan israf dalam sadaqahnya. Maka Allah SWT mencelak orang-orang yang demikian. Allah menyebutkan dalam surah Al-Furqan. Salah satunya. Itu Allah menyebutkan. وَالَّذِنَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِكُوا وَلَمْ يَقَتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ دَلِكَ قَوَانَا Dan orang-orang yang dia tiba berinfak. Itu tidak berlebihan. Yusrif. Israf. Ya. Dan juga apa? وَلَمْ يَقَتُرُوا. Tidak terlalu bakil juga. Ya. وَكَانَ بَيْنَ دَلِكَ قَوَانَا Tapi pertengahan. Ya. Berada di tengah-tengah. Ketika dia punya banyak harta. Punya banyak rezeki. Dia sadaqah lebih banyak. Ketika tidak punya banyak harta atau banyak rezeki. Dia tetap sadaqah. Tapi sesuai dengan kemampuannya. Dan dia sisahkan tetap untuk keluarganya. Ya. Bahkan Allah juga mencelak ketika orang-orang yang dia bersadaqah. Terlalu berlebihan. Ya. Di dalam surah Al-Isra Allah menyebutkan. وَلَا تَجَعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبَسُطَهَا كُلَّ الْبَسْطِي فَتَقَعُدَ مَلُمَا مَحْسُورًا Ya. Jangan kau jadikan tangan kamu itu terbelunggu. Di leher kamu. Kenapa? Karena pelit. Bakil. Gak mau ngasih. Ada banyak rezeki tapi tidak mau sadaqah. Ya. Begitu pula jangan terlalu dihamparkan. Sampai-sampai lupa sama keluarganya. Sama dirinya sendiri. Dia punya uang berapa rupiah. Dia sadaqahkan semuanya. Ya. Kita bukan seperti sahabat Abu Bakar al-Siddiq. Kalau sahabat Abu al-Siddiq meskipun sadaqahkan semuanya. Beliau adalah orang yang imannya kuat. Kita terkadang sadaqahkan semua tapi kita mengeluh juga. Ya kan. Berarti artinya apa? Iman kita belum seperti mereka. Para sahabat. Ya. Maka Allah mengatakan. Jangan terlalu berlebihan ketika kamu sadaqah. Kalau kamu gak mampu ya sudah cukup. Semampu kamu. Kenapa? Karena hal seperti itu akan menjadikan kamu itu rugi. Akan menjadikan kamu itu sengsara. Sehingga paham bagaimana cara sadaqah. Ketika berpuasa. Dia berpuasa dengan ilmunya. Ketika berhaji juga demikian dengan ilmunya. Berjihad dengan ilmunya. Tidak hanya sekedar keluar rumah untuk berjihad. Ya. Bertakbir. Memerangi siapa saja. Tidak. Tapi berusaha untuk apa? Untuk memahami bagaimana qa'idah dalam berjihad. Bagaimana syari'ad dalam berjihad. Ya. Tidak hanya sekedar keluar berjihad. Bahkan Nabi SAW mencelak orang-orang yang seperti ini. Ya. Beliau menyebutkan. Saya yakhirujuhu fi akhiriz zaman. Qawmun ahadhasul asnan. Sufahaul ahlam. Yakuluna min khayri qawlil bariyyati. Yakra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Yamrukuna min ad-dini kama yamruku s-sahmu min al-ramiyyah. Fa'idha lakitumuhum faqatuluhum fa'inna fi qatlihim ajran. Liman qatalakum inda Allahi yawman qiyamah. Nanti di hari kiamat kata Nabi SAW ada orang-orang yang ketika mendekati hari kiamat ya. Akhir zaman. Akhir zaman itu ada orang-orang atau kaum yang ketika dia itu musya'nya masih muda. Ahdhasul ahsanan. Usya'nya masih muda. Sufahaul ahlam. Tapi mereka itu bodoh. Mereka itu gak punya ilmu. Yakuluna min khayri qawlil bariyyah. Tapi mereka itu ketika berbicara dengan hadis Nabi. Mengutip hadis Nabi. Mengutip perkataan para ulama. Yakra'una al-Qur'an. Bahkan mereka juga membaca al-Qur'an. Akandai bacaannya kata Nabi SAW. Gak sampai kerongkongannya. Maksudnya bacaan al-Qur'an ini gak sampai hatinya. Kerongkongannya aja gak sampai. Apalagi hatinya. Jadi bacaannya tidak memberikan asar pengaruh dalam hatinya. Tidak menembahkan iman dalam hatinya. Mereka itu keluar dari agama. Sebagaimana terlepasnya anak panah dari busurnya. Kata Nabi SAW. Nah ini ancaman. Orang-orang seperti ini. Ketika dia berjihad. Hanya modal semangat. Tanpa ilmu. Tanpa tahu qaidatul jihad. Tanpa tahu syariah tul jihad. Maka dia mendapatkan ancaman dari Nabi SAW. Fa'idala qitumuhum faqtuluhum. Orang ini itu berbahaya. Bahkan akan berbuat kerusakan. Karena segala sesuatu amalan. Apapun dalam masalah agama ini. Itu harus dari-dari dengan ilmu dan syariat. Yang mana kita berada di atasnya. Terbangun di atasnya. Kita sholat. Harus paham bagaimana Nabi SAW sholat. Kita puasa. Harus paham bagaimana Nabi SAW puasa. Kita berjihad juga demikian. Bagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya radiyallahu ta'ala humm ajmi'in. Mereka berjihad. Tidak hanya sekedar berjihad. Seorang ahlul quran. Maka harus memahami hal ini. Tidak hanya paham tentang bagaimana cara membaca Al-Quran. Tidak hanya paham bagaimana hafalan yang lancar. Paham riwayat-riwayat dan kirat. Tapi seorang ahlul quran juga lebih fokus. Lebih berhak untuk bisa memahami ilmu fiqih. Dalam disiplin ilmu fiqih. Yaitu bagaimana dia berbudu. Bagaimana dia bersuci. Bagaimana dia sholat tentunya. Yang termasuk amududdin. Tiang agama. Bagaimana dia zakat. Bagaimana dia haji. Bagaimana dia berjihad. Dan bagaimana dia bersuraqah. Dan segala macam. Bagaimana dia menggauli keluarganya. Maka ini harus dipahamkan. Harus paham kita tentang hal ini. Jadi kita tidak boleh mencukupkan diri. Hanya mempelajari ilmu ilmu al-Quran. Rupa tajwid. Rupa tahsin. Rupa hifadil Quran. Tahfil. Tapi kita juga harus memahami bagaimana. Dalam masalah fiqih. Dalam masalah tafsir al-Quran. Tafsir al-ahkam. Tafsir ayat-ayat ahkam. Ayat-ayat yang berkata dengan hukum. Bagaimana tentang jinayat. Hukum hudud. Meskipun kita hari ini belum menjadi seorang hakim. Tapi kita juga punya kewajiban untuk belajar hal tersebut. Bicara mendasar saja. Barakullah hukum. Nanti kita insyaallah akan lanjutkan lagi. Pada pertemuan berikutnya. Kita akan bahas pada kalimat berikutnya. Wayaqsibu bi'ilmin. Wayaqsibu bi'ilmin. Pada kesempatan. Pekan depan insyaallah. Al-kapa. Terima kasih. Al-Fatihah. Terima kasih. Terima kasih.